Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan coba menghilangkan karat dari bilah yang sudah lama Caranya kita buat bilah ini seperti baru kembali Kita coba dulu pakai hamplas 120 Bila nanti tidak kena kita harus pakai gerinda kasar lagi Nah ternyata pakai 120 ini sudah hilang Berarti kita mulai dari hamplas 120 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jika dirasa sudah bersih seperti ini Lalu kita naik ke grid yang lebih halus Terima kasih telah menonton Jika dirasa sudah Hampelas 120 nya sudah habis Lalu kita ganti lagi ke hamplas selanjutnya Yang lebih lembut lagi Terima kasih telah menonton 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 ulkai 1980 Até ahead Terima kasih telah menonton Ketika melintas pengemplasan yang seribu ini usahakan terus berhubungan dengan air maksudnya itu supaya si bekas dari hamplas-hamplasnya ini terbuang dengan air nah seperti ini dia akan berubah menjadi bersih lihat seperti ini ini baru bersih lagi yang sebelah kiri jadi teknik dengan pemolesan air ini maksudnya itu pertama untuk tidak panas yang kedua setelah dia akan menghilangkan bekas-bekas dari gesekan-gesekan hamplasnya ini juga nah jadi sibilanya itu enggak ada minimanya jadi kalau masih bersih belum tapi minimanya sudah menghilangkan kotor-kotoran dari bilah ini tersendiri ya nah ini ini adalah kotoran dari hamplas seribu ini nah dengan air ini dia akan keluar dengan sendirinya sehingga garis-garis dari bilahnya ini akan menjadi samar ulangi beberapa kali sehingga sibilah dirasa sudah bersih baru kita masuk ke langsolan itu digosok dengan lesis dan batu langsol hijau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ini offered sehingga seperti biasa pakai lesis untuk finishing dan penajaman setelah terlihat dari sudut menatabilannya kita pakai lapis dengan batu hijau gunanya untuk menghilangkan dari bekas-bekas amplas kemudian membuatnya lebih bersih tip agar teman-teman aman saat ngerangso jadi si mata bilah yang paling ujung itu jangan sampai masuk ke dalam si gula-gula dari lepis ini karena dia akan ke bawah kemudian takutnya dia akan ngebentur ke sesuatu kemudian ke tangan kita atau ke kasih kita jadi caranya kita pegang paling tengahnya kemudian masukkan ujungnya pelan-pelan saja kebanyakan kalau pas pisau itu takutnya itu akan ngebantuin nah baru baru kita coba coba ke kertas yang gampang aja dulu diusahakan jangan sampai bersuara seperti ini ya itu menandakan bilah tajam jika bilahnya bersuara berarti dia menandakan bilah itu masih kasar nah jika tidak bersuara seperti ini menandakan bilah itu sudah tajam jadi jangan jangan termakan isu kalau harus ke bulu karena bulunya itu nanti habis nah coba ke plastik seperti ini nah seperti ini ya cukup lah cukup tajam lah oke terima kasih teman-teman semoga bermanfaat tipsnya dan sampai jumpa di video yang lainnya selamat menikmati selamat menikmati